Hai selamat datang di channel aku, hari ini aku akan mereview salah satu lip serum dari brand lokal yaitu Emina Namanya Watercolor Lip Serum Dan aku udah punya 4 shades nya Kalau kalian lagi pilih-pilih mana lip serum yang cocok buat kulit medium Karena kulit aku juga medium, jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis Kalau kalian masih baru dengan konsep lip serum Jadi lip serum ini bisa dibilang serumnya bibir ya, vitaminnya bibir Tapi ada lip serum yang emang khusus buat serum Gak ada warna, gak ada apapun, jadi khusus buat menutrisi bibir Tapi ada juga lip serum yang jadi kosmetik juga Contohnya ya Emina Lip Serum ini Karena ada 4 shades dan masing-masing memiliki warna yang berbeda Sehingga ini tergolong lip serum yang bisa dijadikan kosmetik Nah key ingredients dari Emina Watercolor Lip Serum ini ada 3 Yang pertama ini adalah vitamin C Yaitu digunakan sebagai nourishing dan brightening Jadi kalau kalian punya permasalahan bibir gelap mungkin lip serum ini bisa membantu Yang kedua ada wild apple oil, ini fungsinya untuk moisturizing Jadi bibir gak kering dan tetap termoister, ternutrisi dengan baik, lembab dan sehat Yang terakhir adalah sunscreen for UV protection Nah ini udah gak usah ditanya lagi pentingnya sunscreen kayak gimana Cuma sayangnya beberapa orang tuh masih ada yang kelewatan area bibir Jadi sekarang lip serum dari Emina ini udah hadir untuk melindungi bibir kita Selain menutrisi, melembabkan tapi juga melindungi dengan UV protection Oke nah ini aku ada 4 warna disini Shade pertama ini adalah down Shade down ini warnanya agak merah, agak pink gelap gitu Yang kedua adalah shade mist Mist ini warnanya agak coral, peachy gitu Yang ketiga ada shade dusk Dusk ini lebih orange gitu kan ya daripada yang mist Bisa dilihat perbandingannya Ini mist, ini dust Beda ya, yang dust lebih orange Terus yang terakhir ada shade haze Nah haze ini warnanya clear sebenernya Cuma dia ada sedikit hint warna shimmer gold gitu Jadi cocok banget kalo ini dipakai sebagai topper atau lip gloss Nah pemakaian Emina lip serum ini sendiri bisa berbagai macam cara Bisa kalian pake sendiri, bisa dijadikan seperti lip gloss Karena finishnya ini memang benar-benar seperti lip gloss Nih aku ambil contoh shade, aduh maaf Ini shade mist Aplikatornya cukup praktis Jadi seperti lip gloss atau lip cream lainnya Ini shade mist Nah ini tuh warnanya tuh sedikit glossy gini Jadi bisa dijadikan sebagai lip gloss yang tentunya bakalan cocok Karena ini selain jadi cantik, bisa juga menutrisi bibir Nah sekarang kita lanjut aja ke swatchnya Aku sudah swatch masing-masing Emina Watercolor Lip Serum ini di kulit medium seperti ku Jadi kalo kalian punya warna medium dan bingung mau pilih yang mana Kalian bisa tonton video ini sampai habis Oke jadi ini adalah warna nomor satu di bibir yang tanpa lipstick sama sekali Oke aku sama sekali gak bakal lipstick Bismillahirrahmanirrahim Begini hasilnya kalo di bibir Yang agak gelap Jadi bibir aku kan warna naturalnya agak gelap Terus kulit aku juga warnanya medium Ini warnanya down, shade down Efeknya itu ada seperti lip gloss ya Jadi gak lengket Rasanya sama sekali gak lengket Ini sangat ringan dipakai Dan finishnya jadi seperti lip gloss Oke sekarang kita lanjut ke shade selanjutnya Shade selanjutnya adalah shade mist Ini warnanya sedikit ada peachy Kalo yang down tadi kan agak pink gelap gitu ya Agak hampir berry gitu Tapi yang ini agak peach Mari kita coba di bibir gelap yang gak ada lipsticknya Oke let's go Ini dia hasilnya Untuk warna mist ini Tidak terlalu opaque Opaic apa ya bahasa Indonesia Kalo yang tadi mist kan bener-bener bisa menutup Hitam bibirku Bibir hitamku Dan sekarang kalo yang mist itu Enggak seberapa nutup aku Masih bisa lihat di kaca itu Pinggiran bibir aku warnanya masih agak gelap Tapi menurutku warna ini cukup natural Kalo mau dipake sehari-hari Jadi bisa kalian combine sama lipstick yang warnanya natural Terus diatasnya dikasih Emina Watercolor Lip Serum Shade Mist Yang satu ini Pasti bakalan cantik banget Oke selanjutnya ini adalah warna dusk Yang ini lebih orange Dipandingkan yang shade mist ini tadi Jadi sekarang aku mau coba di bibir tanpa lipstick Hasilnya lebih orange dibandingkan yang shade mist sebelumnya tadi I like it Kalo yang ini Kalo yang shade dusk ini lebih opaque Dibandingkan shade mist Kalo yang tadi yang shade mist Pinggiran bibir aku yang hitam itu masih kelihatan Tapi kalo yang dusk ini udah enggak kelihatan Beneran ketutup Bedanya cuman warnanya sedikit lebih orange Dibandingkan yang sebelumnya Untuk shade yang terakhir Ini adalah shade Haze Nah Haze ini warnanya clear gitu guys Tuh Bener-bener clear gel Tapi ada hien kayak keemasannya gitu Aku saranin kalian kalo mau pake ini Gabung sama lipstick yang lain Jadi ini tuh jadi topper gitu Jadi semacam lip gloss diatasnya Sekarang aku mau pake lipstick dulu Biar jadi cantik warnanya setelah dikasih Warna Haze ini Aku mau ombre pake Indoganic Ex Regina Blanca Regina Blanca Atau Regina Blanca Mohon maaf aku enggak tau Nah ini warna pertama yang aku pake adalah Shade First Crush Ini tuh cantik banget Kalo mau dipake ombre Sangat mudah di blend Aku link produknya di description box Ini kalo warnanya cuman yang first crush aja Tetep keliatan cantik Bahkan di kulit medium Bahkan bisa juga menutupi pinggir bibirku yang hitam Sekarang aku tambahin warna Be My Wine and Only Oke sekarang sudah terombre Selanjutnya aku mau kasih topper warna Haze Ini yang dari Amina Watercolor Yang Haze Bismillahirrohmanirrohim Cantik banget warnanya Karena ini warnanya clear Tapi agak semacam hint goldnya gitu shimmernya Ini tuh cocok dipakai buat lipstick apapun Sama lipstick warna apapun Jadi sangat cantik toppernya Jadi sangat cantik lipsticknya Ini dia hasilnya Sejauh ini aku paling suka warna Haze ini Dan juga warna mana tadi? Dust Karena Dust ini bagus Orange gitu Terus karena Haze ini juga bisa dijadikan Lapisan lip gloss paling akhir gitu Jadi aku bener-bener suka Karena bisa cocok buat lipstick manapun Nah itu dia review dari Amina Watercolor Lip Serum All shades di kulit medium Sepertiku Kalo kalian punya kulit medium juga Kalian bisa pilih warna yang cocok Rekomendasiku adalah warna Dust dan juga Haze Karena menurutku ini paling cocok buat kulit medium Tapi kalo kalian suka share yang lain Kalian bisa coba-coba juga Aku tulis link tempat belinya di description box Jadi kalian bisa pilih Disana mana yang paling cocok Oke sekian review dari aku Terima kasih sudah menonton I will see you guys on my next one Bye 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 Terima kasih telah menonton!